Bapak-Ibu semuanya Kembali lagi di pembahasan 40 soal TOEFL STRUCTURE Untuk Bapak-Ibu Dan untuk semuanya yang menonton rekaman Dari pembahasan 40 soal TOEFL STRUCTURE ini Nanti bisa dilihat lagi di kolom deskripsinya Di rekaman video ini Dan di kolom deskripsi itu Akan bisa di-download File PDF soal ini 40 soal ini, silahkan dikerjakan dulu Setelah dikerjakan bisa Menonton jawaban dan pembahasannya Di sini, seperti itu ya Jadi tanpa berpanjang lebar Kita mulai ya Oke, so let's start with the first number In the late 1880s Whole House, blah 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 United States First Welfare State Seperti itu ya Oke, nah ini untuk soal TOEFL STRUCTURE Bagian CETTERS COMPETITION Seperti biasa kan Kita lihat kosongnya dulu Yang di depannya ada apa Di belakangnya ada apa Seperti itu ya Seperti biasa Nah di belakangnya Di belakang yang kosong ini Ternyata ada Ternyata ada Hull House Hull House ini adalah Subject Lalu Depannya ada apa sih United States First Welfare State Ini ada kata benda lagi Kalau ada kata benda lagi Kemungkinan dia jadi objek Nah, jadi disini kita udah nemu Subject Seperti biasa Dan pasangannya Subject itu Siapa nih? Pak Novi, kalau pasangannya Subject Yang selalu kita cari Verb Verb, betul Jadi kan kita selalu nyari Subject verb ya Subject verb Dan disini kemungkinan sih Yang hilangnya itu Verbnya Kan Kita baru nemu satu subject Dan Tidak ada verb lagi Jadi disini kehilangan verbnya Ini langsung aja sih Di pilihan jawaban ini Yang langsung Kata atau verb Yang muncul itu Pilihan jawaban yang mana Mungkin ada yang tau? Yang B Betul Alhamdulillah Ya, betul Pak Itu jawabannya B Became Full house-nya subject Became-nya verb Lalu ada artikel The ini nyambung Ke Kata United States The United States So the answer is Bravo ya Baik Lanjut ke Soal nomor 2 Soal nomor 2 ini Kita lihat Blah 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 With the largest alphabet Is Cambodian With 74 letters Oke Yang kosongnya apa Di depannya ada apa saja Gitu kan Di depannya Disini ada preposition Masih ingat Pak Bu Kalau misalnya nemu preposition Kata-kata setelahnya Kita apakan Kalau nemu kayak In On At With Berarti butuh subjek Sama verb ya Pak ya Betul Kalimat ini Memang memerlukan Subjek dan verb Nah disini Pak Novi Nemu ada verb gak Pak Ada yang is Yes Nah Salah satu tipsnya itu Kalau kita nemu preposition Preposition Atau preposisi And on It With During Dan lain sebagainya Itu kata-kata setelahnya Kata benda setelahnya Itu Kiraukan saja Jadi kita coret aja nih Gitu kan Soalnya kita suka agak bingung sih Yang mana sih verbnya Intinya kalau nemu preposition Yaudah coret aja Karena dia gak akan mungkin Jadi subjek Gak akan mungkin jadi verb Disini udah muncul verb Nah kita gak nemu Ada subjek lagi ya Dan verbnya cuman satu Berarti disini Yang hilang itu subjek Ya kan Karena Konsep dasarnya itu Temukan dulu Subjek verb Nah disini Subjek itu kan Bentuk katanya pasti noun ya Kata benda ya Dan dia berdiri sendiri Nah disini di pilihan jawaban ini Yang hanya kata benda saja Yang berdiri sendiri Tanpa didampingi kata-kata lainnya Itu yang Yang C Pak ya Betul Yang C Alhamdulillah Betul Alhamdulillah Sepertinya dampak Liburan dulu Waktu itu Pak Lebih fresh Lebih fresh Betul Bu Rinda juga Alhamdulillah sudah Liburan dulu Liburan itu maksudnya Keluar dari kampus dulu Alhamdulillah Alhamdulillah Yes Oke Kita ke nomor 3 Nomor 3 ini Kita lihat kalimatnya Nomor 3 Blah 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 To the various types of Microsoft plans and animals found in the water Nah Seperti biasa Subjek verb dulu ya Temukan dulu subjek verb Di kalimat ini Given itu verb To the various types of Microsoft and animals found Ini verb juga Nah kalau sudah muncul dua verb Ya Sudah muncul dua verb Berarti kan Kemungkinan besar ini Complex sentence ya Yang kalau sudah muncul Lebih dari satu verb Atau lebih dari satu subjek Maka akan ada Subjek verb Dan akan ada Conjunction subject verb Asal mulanya seperti ini Oke Nah temukan dulu nih Si given ini Dengan found ini Ini subjeknya yang mana Kita kan gak nemu ya Cuman verb aja Dua kan seperti ini ya Banyak ada dua Berb aja Dua subjeknya hilang Nah kemungkinan besar Ini adalah ciri soal Reduce clause Masih ingat Reduce clause Wah udah kemana pak Sudah ditempa oleh Marathon Zoom Mungkin udah Ini udah jadi kenangan Masa lalu aja Reduce clause Reduce clause Cara gampangnya gini aja sih Reduce clause itu cirinya Dia akan ada Kata kerja Bentuk ketiga Berdiri sendiri Atau kata kerja Ing berdiri sendiri Ya kan Nah kemungkinan besar Given ini Adalah Kata kerja Bentuk ketiga Given ini Berarti Kalau ini adalah Kata kerja Bentuk ketiga Ya Si Conjunction Sama subjeknya Itu dihilangkan Reduce Hilang Jadi cuma bertiga aja Nah asal mulanya Ini tuh Asal mulanya dari Which Was Given Nah asal mulanya gitu kan Reduce clause itu ada Connector Atau conjunction Ada Apa Connector yang berfungsi ganda Sebagai conjunction Masih ingat Ya Yang rangkap jabatan Was Wasnya itu To be Hilangkan Jadi Maaf Yang hilang itu bukan Kenjang Ya Conjunction Dan subjek saja Tapi dengan To be Hilang Tersisalah Verb 3 Jadi si given ini tuh Berdiri sendiri Karena Which sama wasnya Sudah dihilangkan Jadi kita cuma perlu Nyari subjek Subjeknya Si verb ini Oke Oke Subjek untuk verb itu Atau Bisa aja Struktur yang lainnya Salam Nah disini Jawabannya itu Delta Kenapa Plankton Plankton adalah Subjeknya Is ini adalah Verb dari Plankton ini Nah given Nah given dan found Adalah Reduce clause Jadi awalnya itu Which was given Dan Yang ini Found ini Dari An animals An animals Which was found Which were found Awalnya dari situ Jadi ada dua Reduce clause Disini Which were Which was given Dan which were found Nah subjek Verb Atau kalimat utamanya Adalah yang Plankton is the name Which was given To the various types Of microscopic plant And animals Found in the water Seperti itu ya Oke Baik lanjut Ke nomor Empat ya Nomor empat Empat Oke Oke kalau Nemu soal seperti ini nih Kosong Terus disininya Udah ada kenjang Itu Itu kan kenjang Oke Terus lihat setelahnya Ada to be Right Udah nemu kenjang Terus udah Nemu Ini Was Sama completed Oke Ya Kira-kira Bapak Ibu Ada yang tau tidak Misalnya Kalau Habis kenjang Itu Harus muncul apa Subjek Subjek ya Habis subject Muncul Verb Nah si butnya itu kan Kenjang Kenjarnya ya Oke Subjeknya Nemu gak Disini Enggak Enggak ya Kalau verbnya Nemu gak Yang verbnya Verbnya yang Was Was Never Completed Nah itu Verbnya Berarti yang Hilangnya ini Adalah Subjeknya kan Yaudah Langsung aja Pilih Subjek Atau kata benda Karena subjek Itu kan noun Kata benda Pilih aja Langsung Kata benda Yang berdiri Sendiri Disini Yang mana Kira-kira Lanjut ke soal Nomor Lima Kalau bapak ibu Nemu soal Seperti ini Ada di Apik Koma Ini disebut A positif A positif Itu intinya Dia hanya Kumpulan kata Benda Jadi kalau ada Kumpulan kata Dia gak ada Kata kerjanya Itu disebutnya A positif Intinya sih Coret aja Karena dia gak jadi Subjek Dia gak jadi verb Nah di soal ini Seperti biasa Kita cari Subjek verbnya Was usednya Itu verb Nah Gak ada subjek Berarti langsung aja Disini Kita perlu nyari Subjek aja Yang berdiri sendiri Subjek yang berdiri sendiri Di antara Pilihan jawaban ini Yang mana Jadi yang gak ada Verbnya Gak ada Conjunctionnya Gak ada Preposition Itu yang mana Kira-kira Oke Ya Betul ya K Cuneiform writing Sekilas kayak writing Itu kayak verb ya Padahal Verb ing itu Gak selalu jadi verb Yang gak selalu jadi present participle Dia bisa jadi Jaren Ini jaren Jaren itu kata kerja Yang dibendakan Jadi Yang awalnya jadi action Gitu kan I write a book Menjadi Writing is my hobby Writing a book is my hobby Jadi disini tuh Writing disini tuh Bukan kegiatan menulis Tapi tulisan Karena dia kata Benda Maka Jawabannya All right Let's go to Number 6 Number 6 Ini Sama seperti yang di atas nih Sama seperti yang Number 4 ini Struktur soalnya sama Kenapa sama? Kan seperti biasa Kosongnya apa? Lihat belakang Lihat depan Disini udah ada When ya When itu apa? Ada yang tau? Maksudnya dia fungsinya jadi apa? Kalau kita lihat struktur CSV When itu Jadi C Ya Betul Kenjunction Jadi ini tuh When itu kenjunction Yaudah Berarti Langsung aja Kalau udah nemu kenjunction Kemungkinan depannya itu Langsung subjek verb kan? Yang mana yang diantara pilihan jawaban ini Yang langsung polanya Subjek verb Si Ya Betul When It Escapes Okay It ini pronoun Bisa jadi subjek Escapes ini kata kerja Untuk singular Kalau singular Harus pakai S Karena itnya singular Ya Jadi Langsung aja Ya Pak Bu Kalau misalnya kita nemu soal seperti ini Yang nomor 4 sama nomor 6 ini Kalau di dekatnya udah ada Conjunction Atau connector ya Seperti when Atau but Polanya biasanya seperti itu Akan muncul subjek dan verb Gitu ya Right Let's go to the next explanations Nomor 7 Nomor 7 itu Oke Oke Blah-blah-blah Ada Biasa cari dulu Subject verb ya Manipulate ini verb Kalau nemu preposition With Coret aja Karena kita gak usah baca Ada with lagi Coret Gak usah kita baca itu Karena dia gak akan jadi subject Dia gak akan jadi verb It nya subject Is nya verb It is difficult for Ada for nya coret Itu preposition for itu To Stand up Coret Berarti kita udah nemu subject verb Berarti kita perlu nemu Temennya ya Yaitu Conjunction Subject verb Manipulate Itu adalah verb nya Jadi kita udah nemu verb nya Berarti kita perlu Nemu Penemukan Conjunction Dan subject Nah di pilihan jawaban ini Yang urutannya langsung Conjunction dan subject Itu yang mana Krabu Ya delta Although itu conjunction Subject Can Itu memang verb Verb phrase ya Nyambung Can Manipulate Great Number 8 Let's go to number 8 Approximately 500 Varieties Of Which trap Animals for their Substances Compound complex Substances Ini Suka bikin Kita bingung ya Tapi pelan-pelan aja Approximately 500 Varieties Ini subjeknya Ya Of Oke ini preposition Coret aja Which trap Animal For their Substances Oke Ini Conjunction Subject Verb Which trap Berarti Ini kan Udah ada ya Apa Anak kalimatnya Nah kita belum nemu Verbnya si subjek ini Karena setelah Koma ini Kosong Ini kosong Itu kita gak nemu verb lagi Setelah kesini Ada in The worldnya coret Karena dia gak akan Mungkin jadi subjek Nah berarti Subjeknya kita udah nemu Verbnya si subjek ini Kita belum nemu Oke Yaudah Langsung aja Berarti Disini yang langsung Verb yang mana B Ya betul Bu Nosuki Bravo Exist 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 Karena langsung aja kan Sebenernya awal itu kalimatnya Seperti ini Proximately Five hundred Varieties Ya Is of Bla 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 Exist Gitu aja sebenernya Awalnya itu Kalimat awalnya Seperti itu Exist Ini subjeknya Ini Ini verbnya Ini subjeknya Right Let's go to Number nine Number nine Oke Yang kosongnya apa Belakangnya apa Depannya apa Belakangnya ada ozone Subjek Is form Verb When Conjunction Ultraviolet Radiation Ini noun Kata benda Subjek Kita udah nemu SV Sama kita udah nemu CS Kita udah nemu Subject verb Kita udah nemu Conjunction Subject verb Nah Kita harus nemu Verbnya Muncul gak Setelah ditelusuri Kesini Ada From Preposition Coret Desannya Into Coret Highly reactive Oxygen Atomsnya Molecules Ini noun Kata benda Ini jadi objek Mungkin ya Berarti kita perlu Nyari verbnya aja Verbnya ya Yaudah langsung aja Di pilihan jawaban ini Yang kata pertamanya Langsung verb Itu yang mana Si Si Ya betul Si Wah rame banget Oke Sebenarnya Bu Rina Lagi agak Serak-serak Gimana gitu Mungkin Bu Karena Dampak dari Maraton Zoom Dan Traveling Sepertinya Bu Breaks up Zoom Dan setiap hari Ini setiap hari Ke kampus Kayaknya Semoga Setiap hari Semoga Sekali Dosen teladannya Sepertinya Setiap hari Ke kampus Amin Saya ke kampus Terakhir Kapan ya Jadi anak rumahan Saya Jadi Udah jarang Ke balai bahasa Ya Pak Adrian Jarang banget Mungkin Kehitung jari Dua tahun ini Padahal saya Setiap hari Jalan kaki Itu lewat Ke balai bahasa Mampir Mampir lah Nanti Kalau ada Pak Adrian Nanti Inilah Kita janjian Di grup Ayo Nongkrong Di kape ya Boleh Oke Oke Lanjut Sebelum kita Nongkrong ke kape Lanjut ke nomor 10 Nomor 10 Nomor 10 ya Itu Oke Blah 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 Oke Lumayan trik ini Yang kosongnya Ini The Surrealistic Movement Subject Ada preposition Itu coret aja Place ini Verb 3 ya Verb 3 Tapi itu Bukan verbnya Si movement Movement in art In the Place Oh oke Ya ini verbnya Si movement Betul Ini verbnya Place Mana Oh oke Kita kan udah nemu tuh Movementnya Subject Placenya Itu verbnya Si subject movement Berarti kita perlu nyari Conjunction Subject Seperti biasa Verbnya kita udah nemu nih Is Pictured Itu verb kedua Berarti Ya kan Ini verb kedua Yang verb pertama itu Yang place Subject pertama itu Movement Berarti kita perlu Menemu Conjunction Dan subject Conjunction Dan subject Tapi bukan berarti Si pilihan jawabannya Itu akan Langsung Conjunction Dan subject Karena mungkin Ada kata-kata Yang Jadi Sambungannya Kalimat Setelah Kata place Karena kan Kalau Kalimat sederhana Itu SV Kan kalau Di bahasa Indonesia Subject Predicate Object Mungkin aja Di sini ada objek Jawabannya itu An emphasis On what Is pictured Jawabannya Delta Emphasisnya itu Objeknya Objeknya What-nya ini Masih ingat gak Yang rangkap Jabatan Si what-nya itu Berfungsi Baik sebagai Kenjang Dan sebagai subject Jadi CSP-nya itu CS-nya Diwakili oleh What And Verbnya Is pictured Itu untuk Nomor 10 Nomor 11 Ada koma Di sini Biasanya sih Kalau abis Koma itu Langsung Ada Pilihannya Dua Kalau gak Langsung Subject Dia bisa Kenjang Subject Nah Untuk memastikannya Lihat di belakang Today Today used To measure That weight Of Jamstone Or The amount Of Gold Per 24 Part Of Pure Gold Ini sih Apositif Ini dicoret Semuanya Karena gak ada Verbnya Today Today used To measure Karena used Di sini Itu Penggunaan Itu Adjektif If I'm not mistaken I'll check again Ini sih From my analysis Ini gak usah Dibaca Jadi setelah Koma ini Harus muncul Subject Verb Di Kalimat Setelahnya Gak muncul Verb Berarti ini Yang kita cari Langsung Subject Verb Jawabannya Yang langsung Subject Verb B Ya B Bravo A carrot Was Ya Ya Betul Oke Untuk memastikan ya Jadi si Kata-kata yang Panjang ini Di belakang Koma Itu Apositif Apositif Dia tuh Hanya kumpulan Kata aja Yang menjelaskan Subject Jadi Kalau diterjemahkan Penggunaannya Saat ini Saat ini Untuk Mengukur Berat Dari Gemstone Itu Or The amount Of gold Atau jumlah Emas Per 24 karat Dari Emas Murni Karat Jadi Jadi Cuma Menjelaskan Karat Kata-kata Sepanjang Ini Apositif Si Use Disini Itu Bukan Verb Tapi Itu Adjektif Kata Sifat Jadi Pengguna Menggunakan Jadi Penggunaannya Saat ini Untuk Mengukur Blablabla Jadi Dia menjelaskan A Karat So The answer Is Bravo Right Lanjut Ke Soal Nomor 12 Nomor 12 Nomor 12 Is Blablabla Langsung Lihat Pilihan Jawabannya Aja Kalau Pilihan Jawabannya Ini Udah Ada IR Nya Atau Long Length Ini Soal Tentang Komparatif Kalau Tidak Komparatif Tentang Word Form Jadi Kalau Tentang Comparison Atau Komparatif Bisa Tentang Word Form Atau Bentuk Kata Right Yaudah Berarti Kita Lihat Sebelum Dan Setelah One Minute Kayak Disini Kan One Minute One Minit In Length One Minute Long One Minute Is Long Than Atau One Minute Long Than Is Blablabla Seperti Jawabannya Untuk Nomor 12 Ini Itu Delta Satu Menit Lebih Panjang Dibandingkan Gone With The Wind Longer Than Jadi Yang Dibandingkannya Itu One Minute Kan Ini Kata Benda Ini Noun Gone With The Wind Itu Noun Jadi Yang Dibandingkan Dua Kata Benda Ini Dan Apa Yang Yang Lebih Itu Adalah Satu Menit Satu Menit Lebih Dari Film Ini One Minute Long Than Is Gone With The Min Oke Lanjut Ke Soal Nomor 13 Soal Nomor 13 Oke Nomor 13 Oke Yeah The Genus Blah Blah Oke Became Extinct The Genus Equus It Subject Became Name Itu Verb Mereka During The Glacier And It Was Not Subject Ini Kompang Kompleks Sentence Was Not Reintroduce Verb Until Until Jadi Kalau Memu Preposition Seperti Until Itu Bisa Reduce Close Tuga Karena Nanti Setelah Until Itu Bisa Muncul Subject Bisa Muncul Verb Dan Di Tengah Tengah Kalau Misalnya Subject Verb Bentuk Kalimat Pasif Ada To be Itu Subject Dan To be Bisa hilang Kalimat Ini Adalah Awalnya Adalah Until Until It Was Brought There It Hilang Was Hilang Jadi Tersisa Brought Ini Soal Tentang Reduce Close Lagi Reduce Close Itu Seringnya Seringnya Dia Akan Menghilangkan Conjunction Subject Kenjang Subject Dan To be Atau Menghilangkan Subject Dan To be Sebenarnya So Nomor 13 The answer Is Sal Oke Nomor 14 14 Itu Jawabannya Bravo Kenapa In a Honey Beehive R Ini Tentang Inverted Structure Atau Inversi Inverted Structure Jadi Dia Dibalik Jadi Kenapa Jawabannya B Karena Kalau Kalimatnya Awalnya Seperti ini Severly Vertical Aligned Honey Combs Yeah Several Vertical Aligned Honey Combs With Hexagonal Work Cells Are Stacked Close Together In Honey Beehive Jadi Awalnya Kalimatnya Seperti Itu Jadi Kalau Bicara Inverted Structure Itu Kan Polanya Itu Kalau Ini Tentang Preposition Of Place Atau Place Expression Jadi Place Nya Dulu Awalnya Itu Biasanya Ditandainya Dengan Preposition In On Atau Place Expression Yang Lainnya Nanti Kebalik Kena Inverted Dulu Baru Subject Nah Makanya Jawabannya B Karena Hive Ard Nya Dulu Itu Subject Nya Itu Yang Ini Honey Combs Ini Dan Ini Plural Subject Ini Place Verb Dan Subject Oke Nomor 15 Nomor 15 Itu Jawabannya Charlie Kenapa Charlie Pertama The Shapes Itu Subject Depend Itu Bert Sudah Memu Subject Verb Yang Pertama Berarti Akan Muncul Subject Verb Depend Largely Harus Muncul Preposition Karena Depend Itu Pasangan Preposicinya Depend On Sudah Ada How Ini Conjunction High Subject How High Sorry How High The Temperature And Humidity Are R R Nya Verb Oke 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 Nomor 16 S The Price The price of silver rose To Portroy Once In January And Then Fell Into Fell To $10.80 Two Month Later Oke Seperti Biasa Kalau Menjawab Soal Ritmen Expression Seperti Ini Jangan Terlalu Fokus Ke Yang Di Garis Bawah Ya Karena Kita Harus Membaca Kalimat Secara Utuh Disini Untuk Nomor 16 Ini Kalau Tadi Saya Baca Sekilas Saya Memang Udah Enggak Enak Sama Jawaban Yang D Kenapa Karena Dikasih Two Tapi Month Nya Enggak Berubah Jadi Plural Jadi Harus Plural Two Month Ya Seperti Itu Sebenarnya Jadi Kalau Menemukan Ada Kata Benda Yang Harusnya Plural Lihat Belakangnya Apakah Ada Angka Atau Tidak Sama Seperti Seperti 100 Tapi Kalau Untuk 100 Atau 1000 Seperti Itu Dia Bisa Jadi Plural Itu Kalau Dia Berdiri Sendiri Justru 100 Atau 1000 Berbeda Dengan Kata Benda Yang Lain Kecuali Kalau Ada Angka Baru Dia Gak Pake S Tapi Itu Pembahasan Soal Yang Lain Untuk Soal Ini Jawabannya D Karena Harusnya Month Itu Harusnya Plural Oke Nomor 17 Most Polar Seals Retreat Retreat Sealsnya Plural Retreatnya Plural Betul Harusnya Betul Karena Penggunaan View Atau Ya Penggunaan View Atau Little Itu Memakai Artikel Ya Dan Memang Untuk Plural Form Betul Have Learn Ini Salah Kenapa Karena Kalau Ketemu Have Has Dan Had Learn Harus Bentuk Ketiga Jadi Harusnya Learn Atau Ada Yang Pak T Disini Betul Yang D All Year Round Karena Ini Jadi Kata Benda Nomor 18 Nomor 18 Oke Let's See More Than Half Of All Stars Is In Banary Or Multiple Star System More Than Betul Comparison Of All Stars Masih Ingat Kalau Ada Penggunaan All Plural Singular Tergantung Dari Kata Benda Setelah Jadi Kalau Kata Benda Setelah Singular Ya Berkanya Jadi Singular Kalau Kata Bendanya Plural Maka Kata Kerjanya Plural Nah Setelah All Ini Muncul Stars Stars Plural Berarti Harusnya Bukan Is Harusnya Are Jadi Pabuk Diingat Kalau Nemu All All Some Yang Waktu Kita Bahas Itu Tergantung Gimana Kata Benda Setelah Dia Mau Singular Ata Plural Maka Si Verb Harus Mengikuti Verb Kalau Kata Bendanya Singular Dia Verb Harus Simular Selan Nomor 18 Star Plural Jadi Harusnya Is Jadi Art Oke Lanjut Ke Nomor 19 The Heart Heart The Heart C The Most Complex And Most Large Ini Pasti Sudah Salah Karena Penggunaan Mos Itu kan Untuk Superlatif Kalau Superlatif Itu Kalau Enggak Pakai Mos Dan Kalau Pakai Mos Harus Ada The Mos Dan Kalau Selain Mos Pakai Est Penggunanya Gimana Kalau The Mos Itu Untuk Kata Yang Suku Katanya Lebih Dari Satu Ya More Than One Syllable More Than One Syllable Jadi Large Itu kan Satu Suku Kata Berarti Harusnya Bukan Most Large Tapi Harusnya Largest Dan Memang Pak Bu Di Soal Return Expression Ini Soal Yang Paling Sering Muncul Kalau Saya Perhatikan Itu Tentang Word Form Atau Tentang Bentuk Kata Ketika Saya Soal SITP Tanggal 19 Agustus Kemarin Memang Yang Muncul Lebih Banyak Tentang Word Form Terus SV Agreement Subject Form Agreement Sebentar Sebentar Apa Nomor 18 Benar 18 Saya Agak Bingung Juga Kenapa Karena Starnya All Ngaruh Gimana Bu Jadi Gini Saya Malah Jawabannya Di Delta Tadinya Cuma Bingung Karena Kalau Half Itu Is Kalau Apa Half Setengah Terus Gimana Itu Harus Pake R Juga Gimana Sebenarnya Gak Usah Dilihat Half Nya Itu Karena Dia Gak Berpengaruh Ke Kuantitas Maksudnya Gak Berpengaruh Ke Verb Jadi Singular Atau Plural Halo Bu Ya Misalnya Half Of Half Of More Than Half Of Half Of Apa Misalnya Half Of The Information Of Yang Gak Mempengaruhi Singular Pluralnya Kata Benda Ini Si Half Itu Nah Disini Itu Di Soal Nomor 18 Itu Sebenarnya Yang Mempengaruhi Itu Penggunaan All Soal Si All Ini Apa Aturannya Itu Gimana Kata Kerja Setelahnya Jadi Bisa Aja Kata Kerja Setelahnya Itu Jadi Singular Jadi Plural Nah Itu Nanti Sambil Kita Bahas Sambil Diingat-ingat Lagi Ada Ada Lagi Bu Pertanyaan Bu Oke Kalau Gitu Kita Lanjut Ke Soal Nomor 20 Soal Nomor 20 Itu Jawabannya United States Subject First Singular Singular United States Itu Singular Nama Negara Walaupun Ada S Tapi Nama Negara Itu Singular Karena Negara Itu Satu Nama Negara Itu During Preposition Betul During The Mexican War Itu Ada Preposition Untuk Menjelaskan Perang Meksiko And Gain Ini Salah Kenapa Karena Kan One Itu Oh Maaf Forces Itu Bukan Verbnya Maaf Maaf Saya Cora dulu Saya Ketipu United States Forces Itu Subject One Itu Verbnya Verbnya Verb kedua Atau Past Simple Verb Berarti Si Gain Ini Harus Bentuk Kedua Juga Karena Ada Coordinate Connector Kalau Ada And Or But Yet Itu Strukturnya Harus Sama Antara Yang Sebelum Dan Yang Setelah Karena Kata Kerja Sebelum Past Simple Verb One Maka Si Gain Ini Harus Jadi Past Simple Jadi Jawabannya Soal Nomor 21 Nomor 21 Itu Jawabannya During Fermentation Complex Carbohydrates Are Converted During Betul Preposisinya Are Converted Betul To Another Chemicals By Action Of Enzime Produced By Molds Use Or Bacteria Harusnya To Other Chemicals Complex Carbohydrates Are Converted To Other Chemicals By Action Of Enzime Produced By Blablabla Jadi Harusnya Nomor 21 Itu C Harusnya Bukan Another Tapi Other Number 22 22 Itu Jawabannya Terima Kalau Sudah Kita Nemu Nomor 22 Bapak Ibu Kalau Ada Penggunaan Koma Yang Lebih Dari Satu Seperti Ini Kata-kata Yang Berdempetan Ini Soal Tentang Paralel Structure Paralel Intinya Bentuk Katanya Semuanya Harus Sama Jadi Kalau Flat desert Itu Kata Benda Noun Berarti Craters Juga Harus Noun Craters Itu Kawah Noun Dessert Itu Padang Pasir Noun Juga Volcanus Gunung Gunung Itu Juga Noun Mountain Noun Itu Salah Karena Seharusnya Mountains Harusnya Ini Kata Benda Juga Jadi Jawabannya Delta Oke Nomor 23 Nomor 23 Itu Jawabannya Oke Hardwood Comes From Hardwood Subject Comes Ber Betul Simular Broad Leaf Disseduous Trees Kata Sifat Untuk Trees Betul Those That Lost Their Oke Those Nya Mengacu Ke Trees Plural Betul Jawabannya Delta That Lost Their Sleaf Harusnya Their Aja Tanpa S Karena Kalau Pakai S Itu Berarti Jadi Posesif Dan Biasanya Kalau Their Atau Yours Itu Setelahnya Nggak Ada Kata Benda Di Sini Ada Kata Benda Lips Daun Mereka Oke Lanjut ke Soal Nomor 24 Nomor 24 Itu Jawabannya The Washington Quarter Was Subject Verbnya Sudah Betul Was First Minting By Salah ini Karena ada By Dan ada Was To be Itu kan Kalau To be Biasanya Dengan Verb 3 Kalimat Pasif Jadi bukan Minting Harusnya Min Min Oke Nomor 25 25 25 Itu The Best Known Novel Betul Novel Noun Best Noun Nya Diberi Strip Karena dia Akan menjadi Adjektifnya Menjelaskan Novel Is a Partially Partialized Account Of An Oke Kenapa Karena harusnya Of Unhappy Karena Walaupun Itu U U Dan U Itu Vokal Tapi Pelafalannya Itu Mati Unhappy Unhappy An Hour An Hour An Hour Jadi An Itu Untuk Vokal Untuk Kelafalan Suku kata Pertama Yang Hidup Unhappy Itu kan An Hidup Jadi Kita Pakai An Kalau E Itu Untuk Yang Mati Oke Nomor 26 26 Itu Jawabannya Oh Jawabannya Bravo Karena Ini Highest Comparison Ada EST Itu Pasti Ada D Jadi Bukan Jawabannya Nomor 27 27 Jawabannya High blood pressure Results From Results From Resulted From 27 Oh Ya High blood pressure Results Oke Ini Nounnya Jadikan Ini Subject From Either An Increased Output The High blood pressure Results Oh Sorry Ini Subject Any Verb High blood pressure Results From Either An Increased Output An Increased Betul Adjektif Menjelaskan Output Of Blood From The Heart From The Heart And An Increased Resistance To Its Flow Through Tiny Oke Jawabannya C Karena Ada Either Either Pasangannya Or Sedangkan Ini Ada N Jadi Ini Harusnya Or Nomor 28 28 Itu Jawabannya When You ask Government Library Betul Government Pake Apostrophe Mengacu Perpustakaan Punya Permalita Was Burn Betul Verb Tiga Karena Disini Ada To be Bentuk Kalimat Pasif Former Betul Yang Lampau Jawabannya Delta Harusnya Bukan Der Karena Ini Mengacu Ke Jefferson Mengacu Ke Library Jadi Kalau Mengacu Ke Library Harusnya Its Bukan Der Dan Library Disana Simular Oh Bukan Its Betul Berarti Tadi Saya Iya Bukan Library Its On Books Harusnya His His Month Jadi Si Der Ini Mengacu Ke Jefferson Jadi Harusnya His Own Books Betul Oke Nomor 29 29 Itu Jawabannya Blah Blah Ini Yang A 30 Itu Mamba Poisonous African Snakes Betul Kata sifat Menjelaskan Kata Benda Ini That Come From Come Come Betul Fruinya Mengacu Ke Snakes Snakes Nya Plural Snakes Plural Jadi Come Tidak Pake S Simply S Betul Konektor Untuk Menjelaskan Cobras An Extreme Potent Venom Harusnya Extremely Potent Venom Oke So The answer Is Delta Number 31 Not Until The Discovery Of Plutons Moon Current Current Oh Oke Ini Inverted Structure Lagi Inverted Structure Kenapa? Karena Masih ingat Pak Bu Kalau udah muncul Note Disini Yang Kata negatif Ada Didepan Itu Ciri Inverted Structure Jadi Polanya Itu Negatif Subject Emah Negatif Jadi Polanya Itu Negatif Verb Lalu Subject Nah Negatifnya Kan Ini Not Until Blah 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 Ya kan Verbnya Was Nah Si Subject Itu Setelahnya Many Of The Karakteristik Jadi Karakteristik Ini Verb Emah Subject Nah Subject Plural Jadi Harusnya Bukan Was Tapi Were Jawabannya B Ini Ini Soal Yang Waktu itu Kita bahas Tentang Inverted Structure Atau Impression Tadi Di Soal Sebelumnya Polanya Sama Tapi Bukan Negatif Yang Soal Sebelumnya Yang Disentence Confession Disini Yang Nomor 14 Ini Kalau Ini Place Jadi Cirinya Itu Ada Preposisi Atau Keterangan Tempat Di Kebalik Lagi Kan Jadinya Place Dulu Verb Subject Kalau Yang Ini Negatif Dulu Baru Verb Lalu Subject Yang Was Ini Salah Karena Harusnya Were Berhubung Subject Plural Nomor Nomor 32 Scorpion Which Are Normally Bukan Alone Tapi Alone Karena Alone Itu Adjective Sedangkan Disini Which Are Normally Alone Harusnya Kata Benda Harusnya Noun So The answer Is Bravo 33 33 Jawabannya Okay The diameter Of the sun Is More Than Betul More Than 100 Times Greater Than The earth Alright So 33 Itu Jawabannya Delta Dan Harusnya Dan Depth Of The earth So The answer Is Dalton Karena Yang Dibandingkan Itu Death Ya Death Itu Mengacu Ke Diameter Gitu Jadi Kalau Yang Dibandingkan Ada Diameter Gak Bisa Langsung Dan The earth Harus Ada Penggunaan Death Yang Mengacu Ke Diameter 34 34 In the Mid Eighteenth Century Betul Ini Penggunaan Strukturnya On the Pacific Coast Betul Penggunaan Preposition Untuk Place Coast Annulated Almost Ini Salah Harusnya Almost Annulated Word Order Di Written Expression Itu Selain Word Forms Yang Sering Beberapa Kali Muncul Tentang Word Order Susunan Kata Suka Dibalik Susunan Katanya Kurang Tepat Oke Nomor 35 35 35 Push Shot And Killed Betul Later Did His Living Harusnya Bukan Made 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 Karena Dari First Phrase Make A Living Jadi Dari Sana Harusnya Made A Living 36 Paul River Was The Son Of French Immigration 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 Pransi Padahal Menjelaskan Orang Menjelaskan Orang Harusnya Bukan Immigration Tapi Ada yang Tau Pak Harusnya Apa Kalau Orang Yang Immigration Alhamdulillah Rame Lagi Immigration Immigration Jadi Bukan Immigration 37 37 37 Itu Safety Glass Noun Subject A Toughened Glass Sheet Betul Yang Dikeraskannya Menjelaskan Sheet Is Berbnya Betul Berarti Ini Simuler Simuler Six times Stronger Betul Penggunaannya Then Stronger Ben Betul Berarti Yang Salah Itu Delta Then Untreating Glass Harusnya Dia Sama Seperti Yang B Ini Toften Itu Kan Adjective Harusnya Untreating Glass Ini Untreating Jadi Adjective Harusnya Untreated Glass Jawabannya Delta Number 38 38 Jawabannya Is Source Oke Dari awal Saya Udah Enggak Enggak Enak The Fox Glove Is Source Of The Ini Salah Yang I Karena Kan Ini Kata Benda Mau Jadi Objek Betul Tapi Kita Enggak Tahu Kuantitas Kalau Dia Mau Singuler Pakai Artikel Pakai Kalau Enggak De Pakai E Tapi Karena Dia Menjelaskan Sourcenya Fox Glove Jadi Yang Paling Tepat Itu The Source Of The Drug Digital 9 Itu Related Fungus From A Family Of Eels Which Was Kode Ini Kan Dari Ini Kata Kerjanya Oke Berarti Which Is Cold As Cold As Cos Bit To Rise Across Cos Oke Oke Ini Cosnya Itu Verb Plural Jadi Bukan Fungus Bentuk Plural Itu Fungi Jawabannya Alpha Oke Nomor 40 40 Si Prival Leaders During the American Civil War Abraham Lincoln And Different Davies Both Held Kentucky Oke Harusnya Both Held Ada From Ya Held From Kentucky Jadi Jawabannya Delta I guess That's all For me Thank you Very Much For Joining The Class And Discussion Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makasih 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 hooleh Oh Let's 900 00 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 Terima kasih.